Halo Bapak Ibu, kali ini saya akan berbagi tentang cara setting video conference dalam video pembelajar dengan menggunakan YouMeetMe. Pastikan bahwa software YouMeetMe sudah terinstall pada laptop masing-masing. Pertama Bapak Ibu, kita masuk pada laman utama LMS Guru Pembelajar yang tampilannya seperti ini. Nah, selanjutnya kita tekan tombol hidupkan mode ubah. Tampilannya akan seperti ini. Terus scroll ke bawah sedikit. Kita akan ketemu dengan tulisan tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Klik itu. Selanjutnya cari simbol atau tanda seperti colokan yang berkuliskan S.F.M.C.U. Kemudian tambah. Setelah itu akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini kita harus mengisi sesuai dengan waktu yang kita rencanakan. Hari ini tanggal 16. Misalnya kita akan rencanakan tanggal 21. Jadi kita tulis video konferensi. Kita singkat saja. Klikon tanggal 21 Oktober 2016. Sebaiknya dicantumkan juga jamnya atau waktunya. Pukul 14.00 Waktu Indonesia Tengah Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita setting time. Tentu kita harus sesuaikan dengan tanggal di atas supaya peserta yang akan mengikuti video konferensi tidak salah. Jadi kita klik di sini tanggal 21.00. Karena waktunya di sini menggunakan Indonesia Barat. Maka kita klik di sini pukul 13.00. Karena ini adalah Indonesia Barat. Nah, kemudian duration. Kita bisa setting sesuai dengan keinginan kita. Misalnya 2 jam berarti 120 menit. Dan ini juga bisa diubah-ubah nantinya Bapak Ibu ya. Nah, langkah selanjutnya ini yang paling penting adalah klik partisipan. Partisipan. Klik itu Bapak Ibu. Maka akan muncul semua daftar nama-nama yang bisa kita jadikan peserta dalam video konferensi. Peserta dalam video konferensi itu harus berstatus MCU. MCU maksudnya di sini adalah multipoint control unit. Nah, ini kita harus ubah jadi MCU semua Bapak Ibu. Kalau tidak maka peserta atas nama yang tidak berlabel MCU itu hanya akan menonton tampilannya seperti live streaming. Nah, di sini disebut IPTV. Ini singkatannya adalah internet protokol televisyen. Nah, ini harus diubah semua Bapak Ibu. Berapapun daftar yang ada di sini untuk kita rancang sebagai peserta video konferensi. Nah, ubah semua. Nah, memang ini Bapak Ibu memakan waktu. Oleh karena itu, sebaiknya persiapkan jauh sebelumnya, sebelum melakukan video konferensi. Jadi, Bapak Ibu ubah semua ini menjadi MCU. Sekali lagi ubah semua menjadi MCU Bapak Ibu. Anggaplah ini sudah berubah semua. Silahkan ubah semua ini. Di bagian bawah nanti akan tampil tombol simpan. Nah, kita harus tekan itu Bapak Ibu. Anggaplah ini semua sudah tersetting ke dalam MCU. Sekali lagi Bapak Ibu setting semua ke dalam MCU. Ya, semua IPTT ini harus diubah ke dalam MCU. Nah, kita ke bawah. Anggaplah ini sudah berubah semua Bapak Ibu. Biasanya memakan waktu sekitar 1 jam. Kita ubah. Kalau pesertanya sekitar 700. Nah, ini dia. Maka, kita klik tombol simpan. Nah, setelah itu tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Nah, tanggal sekarang saya buat ini tanggal 16. Jadi, Bapak Ibu bisa lihat bahwa setting kita itu 21 Oktober. Itu lagi 109 jam. Jadi, ini bisa dimatikan. Ini tetap jalan Bapak Ibu. Kemudian ini extend. Bisa kita ubah lagi. Misalnya kita mau tambah 25 menit. Itu bisa juga Bapak Ibu. Misalnya seperti itu. Maka di sini otomatis akan bertambah menjadi 2 jam 25 menit. Yang sebelumnya disetting hanya 2 jam. Nah, pada saat nanti akan video conference, Bapak Ibu, pastikan bahwa semua antivirus di laptopnya harus dalam keadaan non-aktif. Jadi, antivirus harus dalam keadaan non-aktif. Nah, Bapak Ibu, setelah kita setting ini, kemudian kita kembali ke laman utama, maka itu akan muncul dalam daftar aktivitas guru pembelajar seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat. Ini yang baru-baru kita setting. Picon tanggal 21 Oktober pukul 14 Wita. Nah, jadi Bapak Ibu harus stand by sebelum jam itu, sebelum hari itu, Bapak Ibu, supaya peserta dapat dipandu. Karena Bapak Ibu yang membuat rencana ini. Sehingga Bapak Ibu bertindak sebagai guru atau disebut chairman. Nah, pada tanggal tersebut, Bapak Ibu cukup mengklik aktivitas ini. Ya, jadinya seperti ini. Nah, kembali tampilannya seperti tadi. Kita tunggu, Bapak Ibu ya. Kita tunggu. Karena ini agak lambat sedikit jaringan. Maka tampilannya seperti ini. Ya, agak lambat. Kita refresh dulu. Karena ini lambat jaringan. Ya, lambat jaringannya. Ya, sayang sekali ini jaringannya sangat lambat. Bapak Ibu ya. Nanti akan berbentuk seperti ini. Kalau kita sudah masuk. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal menunggu. Ini akan berjalan terus. Sampai pada saatnya akan melakukan video conference. Jadi, demikian Bapak Ibu bagaimana mengeset atau merencanakan sebuah video conference dalam sistem guru pembelajar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.